Memang terkadang orang tertipu dengan bicaranya Pak Joshua Tehu. Dia mengatakan Yesus Allah, Yesus Tuhan, Allah yang kekal. Tapi kalau kita meneliti secara lebih mendalam posisi Pak Joshua Tehu ini sebetulnya belum jelas dari mana posisi. Karena dia bilang begini, sebelum Allah mencipta segala sesuatu, mulanya itu Allah itu cuma satu hakikat. Hakikatnya apa? Dia cuma roh. Tapi kemudian saya akhirnya diperhadapkan dengan tiga opsi. Pertama kalau saya masih mau bertahan di gereja battle Indonesia, saya harus minta maaf ke publik dan menyangkali semua pengajaran yang saya sampaikan. Dan juga kemudian saya harus menarik semua konten-konten video saya yang dianggap telah melanggar tata gereja GBI. Dari khususnya pengakuan iman dan lebih khusus perihal, klausul pengakuan iman tentang kealahan. Yang saya minta dikoreksi supaya dimajukan ke Departemen Teologi untuk digodok sebagai usulan teologis demi koreksi kebenaran, penyempurnaan, dan pengutahirannya. Berdasarkan Kitab Suci Alkitab yang saya percayai sebagai otoritas tertinggi di atas pengakuan iman gereja battle Indonesia sebagai organisasi keagamaan. Karena Kitab Suci Alkitab lah yang harusnya menjadi dasar iman Kristen, dasar kekristenan, bukan doktrin kealahan apapun itu. Saya yakin semua gereja-gereja juga seperti itu. Tapi kalau misalkan GBI tidak bisa dan memang ternyata menurut pendapat di tempat itu sudah tidak bisa lagi berubah, itu harga mati. Dan gereja-gereja tidak akan pernah merevisi dia punya pengakuan iman dan memang sudah sampai Tuhan datang lah seperti itu mungkin ya, tidak bisa lagi diganggu gugat. Maka kalau saya tidak minta maaf, opsi kedua saya akan dipecat. Atau saya lebih bagus mengundurkan diri saja supaya bisa memperjuangkan apa yang saya percayai. Belum ada pribadi. Tadi kita sudah sempat singgung juga. Cuma hakikat belum ada pribadi, lalu kemudian Allah mencipta pribadi bagi dirinya sendiri. Siapa itu? Ya Yesus itu. Dia kutip dari Wahyu 3 ayat 14, di Amsal juga Amsal 8 kolose 1 ayat 15 juga dia kutip. Jadi Yesus ciptaan pertama. Jadi waktu Yesus dicipta, jadi sekarang Allah sudah mempunyai pribadi. Yang tadinya baru satu hakikat, roh, lalu sekarang menjadi dua hakikat, roh dan pribadi. Nah ini kacau nya Joshua Teo. Lalu kemudian dia berpaham bahwa anak Allah itu tidak kekal. Itu nanti muncul ketika dirahirnya Maria itu. Orang muncul di situ. Anak Allah, padahal kita mencatat kekekalan daripada anak Allah. Lalu kalau dia memahami bahwa mulanya Allah itu tidak berpribadi, lalu Allah mencipta. Ini kan konsepnya arianisme. Yesus itu ciptaan pertama. Saksi Hova, jelas dia saksi Hova dari situ. Kalau dibilang Allah itu belum berpribadi, masih hanya mulanya Allah itu belum berpribadi, berarti itu mirip dengan konsepnya hinduisme dong. Karena orang Hindu juga percaya pada Dewa atau Tuhan yang tidak berpribadi. Jadi dia masukkan unsur saksi Hova, arianisme, hinduisme, lalu dia mengatakan Yesus Allah. Nah di satu sisi dia mengatakan Yesus Allah, kenapa dia dicipta? Kenapa Yesus dicipta? Dia sedang menabrak dirinya sendiri, ada kontradiksi di sana. Jadi memang Joshua Teo ini sedang menghapurkan beberapa ajaran, lalu dia taruh di sebuah baki, lalu dia mix itu ajaran itu. Jadilah teologi blender yang menurut Pak Deki bilang. Dia meblender semua ajaran itu di ambis jadi satu, muncullah sebuah isme yang sebetulnya harus kita lekatkan kepada Joshua Teo sebagai tewuisme. Jadi dia bukan seorang oneness yang murni, menurut saya tidak. Walaupun dia mengatakan dia representasi oneness of God, bapaknya oneness atau ketua sinurinya oneness, tapi tidak seperti itu sebetulnya. Sebetulnya dia mempunyai aliran sendiri yang mungkin bisa saya sebut sebagai tewuisme. Jadi memang kalau saya lihat Joshua Teo ini lebih bodoh dari saksi Yehua. Karena dimasuk akal pikiran saksi Yehua itu yang mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan lalu, tapi konyol juga saksi Yehua ini ya. Jadi Allah ciptakan Yesus, lalu Allah Bapak minta tolong pada Yesus menciptakan bumi. Pusin kali ya waktu belajar aja kristologi saksi Yehua ini. Tapi saya lebih mumat ya mendengarkan Pak JT ini. Memang bidat sama bidat dilarang mendahului, tapi it's okay lah. Nah, jadi apa sih dasar utamanya kenapa JT itu punya teologi oleng begitu, oleng kiri, oleng kanan, tidak beraturan. Karena dia tidak bisa membedakan Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia. Yesus sebagai pencipta yang datang dari surga dan Yesus sebagai anaknya Yusuf dan Maria. Yesus yang turun dari surga dan Yesus yang beralamat di Bethlehem gang nomor 12. Saya tidak tahu nomor gangnya Yesus waktu dia tinggal bersama Yusuf dan Maria. Makanya kan Yesus disebut turun dari surga, datang dari surga. Pada saat yang sama disebut Yesus lahir di bumi, Yesus lahir di Bethlehem, Yesus lahir di Palungan. Nah, Yesus Weteu tidak mengerti ini. Nah, satu aja ayat yang saya singgup, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan ala, kaya teos dan hologos. Dan ala lah firman itu. Jadi, kalau Yusuf Weteu tidak bisa membedakan Yesus sebagai logos dan Yesus sebagai sar, Yesus sebagai ala dan Yesus sebagai daging, repot memang. Kan ayat 1 jelas, teos itu adalah logos. Dari aspek ini, tentu saja Yesus layak bergelar sebagai pencipta. Karena Yesus itu sendiri adalah ala. Tapi ayat 14 dari Yohanes 1, ayat 14, Kai hologos, sar egeneto. Dan firman itu menjadi flesh. Sar itu diterjemahkan oleh Eli memang menjadi manusia. Tapi kata manusia dalam bahasa yang lain bukan sar, tapi antropos. Nah, ayat 14 itu kan gini, Kai hologos, sar egeneto. Dan firman itu, to be, menjadi, ginomai. Ya, egeneto dari kata ginomai, sar, menjadi daging. Nah, menjadi daging ini yang beristiwa Bethlehem. Beristiwa Yesus lahir sebagai daging, sebagai manusia. Anaknya Yusuf, anaknya Maria. Dia disini disebut anaknya Yusuf, anaknya Maria. Bertambah besarlah dia. Bagaimana mungkin Yesus sebagai anaknya Yusuf dan Maria adalah eternal. Pasti kontemporer. Karena apa? Daging itu enggak bisa kekal, Pak. Makanya Yesus bisa mati. Yesus bisa bertambah panjang. Rambutnya. Yesus kumisnya. Seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Edward. Dari aspek inilah, ala itu ada sisi kontemporernya. Tapi dari sisi ayat satu tadi, Enerkehenologos dan Leositerleteos, dia itu hanya berbicara eternal. Karena Logos, Yesus sebagai Logos dan Yesus sebagai Sar, itu sangat berbeda dunianya. Ayat satu itu dunia Allah. Disitulah Yesus layak bergelar sebagai pencipta. Tapi begitu Sar, Yesus sebagai daging, dia adalah anak Maria yang tidak kekal. Ya, dong. Kalau dia kekal, enggak bisa mati dong. Nah, ini yang dari aspek ini, bisa kita mengatakan bahwa ala itu punya dua dunia. Eternal, tapi kontemporer ini dari aspek Yesus sebagai daging. Kan begitu mestinya. Nah, justru hati yang enggak bisa membedakan ini. Makanya ala itu, bapak itu ya disatukan aja, dicampur seperti campur es krim begitu, seperti es campur kan. Loh, enggak reput sekali ini. Yesus disebut sebagai nabi. Apa disamakan nabi sebagai Yesus sebagai ala? Enggak reput. Nanti makanya teman-teman saya Islam yang kebanyakan gundul itu kan gitu kan. Loh, kalau Yesus itu ala, kok dia disebut guru? Pak Manorong, Pak Manorong. Yesus andai itu, Tuhan andai itu, hanya sepatas guru. Rabi, guru teka lagi katanya. Loh, gundul kamu, saya bilang. Bidakan Yesus sebagai Logos, sebagai ala, dan Yesus sebagai anaknya Yusuf, sebagai Sar. Nah, Yesus sebagai Sar ini berbicara ala kontemporari tadi. Gitu lho. Nah, memang susah ya mengajar ini bagi orang yang memang otaknya itu hanya 3 per 4. Enggak dipakai semua mikir gitu lho. Nah, jadi, Nah, jadi kalau saya bilang, apakah Yesus Tew sama dengan Saksi Uwa? Jadi, ibaratnya itu, Saksi Uwa itu, itu hampir stres teologinya. Anda, Yesus Tew ini sudah sampai kepada fase stres teologi, atau teologi yang stres. Saya hanya merangkum saja kesimpulan saya. Tadi Pak Ado sudah jelaskan mengenai Pak JT. Percampuran antara Aryanisme dan lain, tapi saya lebih mengacu pendangan JT itu kepada teogonisme ya. Proses alam menjadi. Kalau di satu sisi dia katakan Israel adalah ala, tapi di sisi lain dia mengatakan bahwa ala mencipta Yesus, maka itu masuk dalam paham teogonisme. Terima kasih.